Halo internet, ketemu lagi bareng gue Bang Agam, kolektor sobat miskin di channel Bang Agam Dadam Channel yang insya Allah selalu mereview mainan yang harganya bersahabat untuk kita semua Oke Jadi gengs, sekarang gue mau review Funko Pop dari film Spider-Man Far From Home Udah agak basi sepertinya, tapi gak apa-apa lah Soalnya dari video-video kemarin masih banyak yang minta gue untuk review Funko Pop dan Funko Pop Spider-Man juga ya Jadi ini gue mau review salah satu koleksi yang gak terlalu baru sebenernya, tapi gak apa-apa lah Jadi ini gue beli di funkoholic.id, kalian langsung cek aja Instagram atau Tokopedia-nya Ini salah satu toko Funko Pop langganan gue ya dan recommended seller banget Ini kalau gue beli di funkoholic.id, selalu dikasih Mika Protector seperti ini ya Ini biasanya kalau di tempat lain, cuman kalau eksklusif aja nih dikasih Protector gini Ini nice banget, thank you so much Tapi sebelum itu, please subscribe dulu channel Bang Agam Dadam Dan jangan lupa klik logo lonceng di sebelahnya ya Share juga ke temen-temen kalian, biar temen-temen kalian ikut keracunan Ingat-ingat, jangan biarkan kamu keracunan sendirian Oke, jadi langsung aja gue review Funko Pop dari Spider-Man Far From Home Sebelumnya gue buka dulu deh plastik Mika-nya ya Kita buka dulu Protector Mika-nya Nah, ini dia Sekali lagi di depan kalian ada Happy Hogan dan Spider-Man Hero Suit ya Pose-nya lagi jongkok seperti ini Kalau dilihat dari depan, similar lah Funko Pop ini udah template banget Pokoknya kemarin gue sempet review yang Stanley ya Itu bukan Funko Pop Tapi, bajakan yang jujur kalau gue bilang ya Soalnya, sama persis nih template-nya, cutting-nya, segala macamnya ini mirip ya Ada logo Funko Pop juga Tapi di bawahnya tulisan custom Nah, ini kalau di Funko Pop, Ori Seperti ini Di ujung kirinya ada logo Pop Ada logo filmnya Spider-Man Far From Home Marvel Spider-Man Far From Home Kesebelahnya lagi ada nomor series-nya Pokoknya ini 468, Happy Hogan 472 Lalu kelihatan figure-nya pastinya Lalu ada ilustrasi Beserta cutting yang sangat tipikal Dan di bawahnya ada tulisan karakter lagi Happy Hogan or Spider-Man Lalu ada keterangan Bubble Head Jadi, semua Pop Marvel itu Bubble Head Dan sampai sekarang gue masih galau Untuk Funko Pop ini Kalau di pajangnya Better dibuka dari box Dikluarin atau begini aja Ya, ini pun begini aja Ini udah lucu banget ya Ditumpuk-tumpuk gitu Coba kalian komen di bawah Menurut kalian gimana Kalau koleksi Funko Pop Mending di display-nya begini Atau mainannya dikeluarin dari box Dan di sampingnya Ada logo Marvel Logo Pop lagi Lalu ada ilustrasi Figurnya Dan di bawahnya ada tulisan karakternya Happy Hogan Spider-Man Dan nomor series-nya ya Another side sama Di atasnya ada logo Pop dan Marvel Lalu ada nama karakternya Happy Hogan Spider-Man Hero Suit Di bawahnya ada ilustrasi Ngintip Ini typical juga nih Selalu kayak gini Ada nomor serinya Dan di belakangnya Sama persis lagi Ada logo Pop Spider-Man Far From Home Nomor series-nya Nah, ini ada beberapa karakter-karakternya ya Coba kita lihat satu-satu Nah, ini ada Spider-Man Hero Suit Spider-Man Steel Suit Spider-Man Upgraded Suit MG, Happy Hogan Mysterio Molten Man Dan Hydro Man Gue bener-bener cuman Ngambil Spider-Man Spider-Man Hero Suit Dan Happy Hogan ya Karena apa? Ya, balik lagi Karena budget Sebagai sobat miskin Bener-bener harus Dipikirin nih Mana yang terbaik Dari Yang terbaik Jadi Gue gak bisa ambil semuanya ya Terus kalau Steel Suit Menurut gue Agak biasa aja Funko Pop-nya Jadi gue beli yang Spider-Man Hero Suit Dan dia posenya juga Sangat lucu ya Nanti kita lihat lebih detail Dan Happy Hogan juga Nih akhirnya Ada figure Happy Hogan Kalau Mary Jane Eh, kalau MG This is not my MG I'm sorry Zendaya Tapi Gue tetap respect Dan Ya, udahlah Suka-suka aja Tapi You're not my MG Untuk Mysterious Dia juga Posenya kurang terlalu fleksibel ya Molten Man Gue gak suka Harder Man Apalagi nih Agak terlalu aneh Jadi gue ambil Happy Hogan dan Spider-Man Hero Suit Dan langsung aja gue buka Dari kotaknya gengs Oke gengs Ini dia Figurnya Happy Hogan dan Spider-Man Dari film Far From Home ya Jadi langsung aja Gue mau review Dari Happy-nya dulu Ini palingnya goyang-goyang Lucu amat Gue review dari Happy Hogan-nya dulu ya Spider-Man-nya nanti Oke gengs Kita lihat dari mukanya Ini Cukup merepresentsi John Fevre Salah satu Aktor yang Cukup gue ikutin Dari awal Pas dia jadi Direktur di Iron Man Pertama juga Ini orang emang Gokil banget sih Skill Perfilmannya Gokil banget Dia jadi Direktur juga Di film Iron Man pertama Lalu jadi Happy Hogan juga Waktu itu masih agak kurus Sampai sekarang Di film Spider-Man Far From Home Dia jadi Salah satu karakter yang cukup Penting juga ya Lihat detailnya Rambutnya cukup lucu ya Lucu banget ini Lihat skopnya Nice Lalu ada Miss Pain Di sekitar rambutnya Ya seperti biasa lah Kalau Funko Sebenernya bukan review Apanya ya Tapi bener-bener cari Kesalahannya aja nih Ada Miss Pain Miss Pain Tapi masih cukup Bisa ditolerir lah Lalu lihat detail ke bawahnya Nah Ini cukup menarik ya Jadi dia bawa Semacam Simbolik donasi Dari Stark Foundation Kalau kalian nonton filmnya Taulah nih ada keluar Disin apa ya Ini detailnya cukup lucu Pay to The Order of Forest Hill Public Hall 500.000 dollars Oh gila ya 500.000 dollar US dollar Dan ini ada tanda tangan Paper Pots Lalu ada tulisan Paper Pots Co-founder and Chair Stark Relief Foundation Nah ya Detailnya cukup oke Kita lihat belakangnya Dia pakai jas Seperti biasa Sepatunya cukup oke Lihat detailnya Eh mati Yah Dia dicolok gitu geng So anjir gue kira patah Jadi dia gak nempel ya Dia gak nempel kayak gini Dia diterpisah Antara bodi dan papan Ini gue pikir tadi nempel Lem di tangannya copot Gak sengaja Biarin lah Lihat di jas Detailnya cukup oke ya Dia karena warnanya hitam Dan jas gini doang Jadi Gue cari-cari kesalahannya Gak ada Jadi aman Happy Hogan aman ya Yeay Oke Nextnya Spider-Man Nah ini dia Kita lihat detailnya Untuk Spider-Man ini Dia dapat Stand base ya Tuh ya Tapi sebenarnya Tidak terlalu penting Karena dia tetap Bisa berdiri sempurna Bisa berdiri sempurna Tanpa bantuan stand base Ya Aduh Gelinding Tetap bisa berdiri dengan Cukup mudah ya Diberdirikan Gelinding lagi Ini karena Lantainya tidak rata Gengs Ya Nice ya Coba kita lihat detailnya Oke Ini detail dari kepalanya Cukup good Nice Ayo kita cari kesalahannya ya Overall Kalau ini skopnya Nah Cukup rapi Catnya juga ya Merah semua lah Masa ada miss paint Matanya Cukup aman Ini gue suka banget Bagian putihnya ini ada Tekstur titik-titiknya ini Really good Nice banget Lalu ini ada detail handphone Cukup detail ya Ada skop kameranya Lihat Lalu di atasnya ada skop lagi Gokil sih Gak cuman kotak hitam biasa Tapi di skop Menyerupai handphone beneran ya Nice Ini ada muncul di atasnya Ini kayak Oppo Reno gue nih Kalau lagi selfie Kamera depan Ada muncul kameranya di atas Dan ini detail badannya Dan ini gengs Detail bodinya Oh Ternyata rapih ya Logonya Gue sudah meng-underestimate Gue pikir bakal logonya Bakal miss paint Ternyata rapih Wow Overall good ya So far so good Ini bener-bener Cukup rapih So far Lihat Nice banget Nice Perfect gengs Gak ada cacat Giliran lagi dicari Cacatnya gak ada ya Gak ketemu ya Oke lah Ternyata Cukup sempurna Spiderman gue ini Alhamdulillah Oke gengs Itu tadi Review Funko Pop Dari film Spiderman Far From Home Happy Hogan Dan Spiderman Hero Suit Ini lucu banget Funko Pop Jadi Funko Pop ini Gue beli di Funkoholic.id Ini regular price Harganya sekitar 275 ribu Kalau gak salah Untuk regular Funko Pop Dan jangan lupa Di like share Dan subscribe Channel Bang Agam Dadam Sampai ketemu Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Ciao Terima kasih.